Pemirsa, bisa kita katakan, kasus yang menjerat Jero Wajik ini mencuat pada saat KPK menemukan dugaan korupsi dalam proyek pengadaan di Kementerian ESDM. Dan Jero kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan diduga melakukan pemerasan dan berikut liputannya. Penyelidikan terkait proyek pengadaan di Kementerian ESDM ini merupakan hasil pengembangan proses penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan di Kementerian ESDM yang menjerat mantan Sekretaris Jenderal ESDM Waryono Karno. Dan Egan, berikutnya melalui rangkaian pemeriksaan sejumlah saksi, Komusi Pemerintah Korupsi akhirnya menetapkan Jero Wajik sebagai tersangka pada 5 Mei 2015 yang lalu. Dan KPK langsung menaham Menteri ESDM ini. Komisi Pemerintah Korupsi resmi menahan mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wajik. Jero ditahan sesuai menjalani pemeriksaan selama 9 jam oleh penyidik. Komisi Pemerintah Korupsi resmi menahan dan Jero keluar dari gedung KPK dengan menggunakan baju tahanan KPK rompi berwarna oranye. Jero ditahan oleh KPK di rumah tahanan kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur selama 20 hari pertama. Jero menyebutkan dia menolak untuk menandatangani berita acara penahanan. Karena KPK telah menetapkan Jero Wajik sebagai tersangka pemerasaan saat Jero menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada September 2014 yang lalu. Jero diduga menerima uang hasil pemanfaatan jabatannya dengan nilai mencapai 9,9 miliar rupiah. Dan ketika ditahan KPK, Jero Wajik meminta pertolongan kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala ketika merasa diperlakukan tidak adil. Dan berikut pernyataan Jero Wajik pada saat ditahan KPK Mei tahun lalu. Saudara-saudara, tadi saya tidak mau menandatangani berita acara penahanan. Karena saya menganggap saya sudah mengajukan permohonan untuk tidak ditahan dengan pernyataan tidak akan melarikan diri, akan kooperatif, tidak akan menghilangkan barang bukti, dan tidak akan mengulangi perbuatan saya. Saya sudah ajukan tadi pagi, kemudian ternyata saya ditahan. Saya tidak bisa apa-apa, memang. Jadi saya mohon keadilan harus ditegakkan, harus tegak, adil. Karena ada orang lain yang menyatakan seperti itu tidak ditahan. Jadi saya mohon Pak Presiden Jokowi, Bapak mengenal saya dengan baik. Saya merasa diperlakukan tidak adil. Pak Wapres, Pak JK, lima tahun saya di bawah Bapak. Pak SBY juga, Pak Presiden. Presiden ke-6. Jadi saya sekarang diperlakukan seperti ini. Mohon dibantu Bapak. Saya tidak tahu apa yang saya mesti lakukan. Tapi saya merasa ini ketidakadilan. Jadi sesama warga negara mestinya sama perlakuannya. Itu yang saya, mengapa saya tidak mau tadi menatangani berita cara penahanan. Yang terakhir, kepada istri saya dan anak-anak, keluarga di Bali, kemudian masyarakat Indonesia pada umumnya yang mengenal saya, mohon doanya agar saya tabah dan tawakal dan sabar menjalani proses hukum ini. Itulah kepada para media, terima kasih. Anda sudah saya ajak bergaul sekian puluh tahun. Jadi terima kasih. Ya, Pemirsa bisa kita ketahui saat ini kasus yang melibatkan mantan Menteri ESDM, Jero Wajik. Itu menyeruak setelah KPK menemukan dugaan korupsi dalam proyek pengadaan di Kementerian ESDM. Jero kemudian diterapkan sebagai tersangka dan diduga melakukan pemerasaan kepada anak buahnya. Dan berikut liputannya. Penyelidikan terkait proses pengadaan di Kementerian ESDM merupakan hasil pengembangan proses penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan di Sekretariat Jenderal ESDM yang menyeret mantan Sekretaris Jenderal ESDM, Waryono Karno. Kasus ini ditangani KPK saat masih dipimpin oleh Abraham Samad. Ketika itu, Abraham Samad menyatakan lembaga yang menemukan dugaan pemerasaan yang dilakukan Menteri Energi, Jero Wajik. KPK menduga Jero yang sebelumnya menjabat Menteri Kebudayaan dan Pariwisata menerima sejumlah uang. KPK menemukan penyelewengan dalam pengadaan di Kementerian ESDM tahun anggaran 2011 hingga 2013. Dalam penyelidikan, KPK telah menetapkan Sekjen Kementerian ESDM Waryono Karno sebagai tersangka dalam dua kasus, yaitu dugaan penerimaan gratifikasi dan dugaan korupsi penggunaan anggaran di Sekretariat Jenderal. Jero kemudian menjadi tersangka, usai KPK menemukan ada perintah Jero kepada Waryono Karno saat Waryono masih menjabat Sekretariat Jenderal untuk memainkan anggaran di Kementerian Energi. Pemirsa, saat ini juga bisa kita ketahui kami juga akan menyiarkan perkembangan terbaru saat ini dan informasi kami dapatkan juga nanti rencananya sidang ini akan dilakukan sekitar pukul 11.40 dan kami juga akan menunggu jaksa penutup dari KPK maupun dari kuasa hukum dari Jero Wacik yang rencananya nanti akan diketuai oleh Hinca Panjaitan. Dan sementara itu, pemirsa bisa kita ketahui tadi kami, Awak Media, sempat mendapat informasi bahwa rencananya nanti pihak kuasa hukum dari Jero Wacik akan membawa beberapa saksi tapi kami juga belum mengetahui saksi dari mana yang akan dibawa oleh kuasa hukum dari Jero Wacik. Demikian laporan kami langsung dari pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Kita kembali ke studio, Egan.